Sehingga banyak para ulama-ulama dulu yang punya muridnya jin, para wali muridnya jin, kan? Banyak, termasuk leluhur buya di sini, Seyuna kholil bangkalan madura, kalau musim panen padi, panen raya itu, karena santri sedang sibuk ngaji, kan? Akhirnya, tiba-tiba malam-malam datang rombongan, rombongan yang bawa padi, ini macem-macem nih bentuknya orang ini, menconceng bentuknya langsung, tuh. Salawat kajungjunan, iyatih kaunggulan Nabi Sulaiman minta tolong kepada siapa yang hadir, termasuk jin yang dipinta tolong. Masalah minta tolong kepada selain Allah tidak menjadikan musyrik, jangan salah mendefinisikan. Karena kita juga meminta tolong kepada sesama. Hatta minta tolong kepada jin sekalipun. Tidak. Yang menjadi musyrik bukan itu, tapi meyakini dalam hati bahwa ini sama dengan Allah, punya kemampuan yang sama dengan Allah. Faham tidak? Faham tidak? Dan definisi syirik, definisi kufur harus dibedakan. Kenapa? Ada yang tidak syirik, tapi kufur. Setiap syirik pasti kufur, tapi ada yang kufur, tapi tidak syirik. Karena tidak semua orang musyrik yang tidak beriman kepada Allah. Sama sekali. Karena syirik itu kepada Allah mengaku beriman. Tapi kepada selain Allah juga, meyakini secara hakiki. Nah ini musyrik namanya. Ada yang tidak musyrik, seperti kafir-kafir asli. Mereka sama sekali tidak menyembah Allah, tidak kenal Allah. Mereka bukan musyrikin, tapi mereka kafirin. Setiap musyrikin, musyrik kafir. Tapi tidak setiap kafir itu musyrik. Faham tidak? Hah? Dan banyak yang mengakibatkan kufur. Banyak yang mengakibatkan kufur. Amalan-amalan yang mengakibat kufur. Jangan disamakan syirik dengan kufur. Syirik-syirik, kufur-kufur. Masalah meminta kesalahan Allah. Nanti Nabi Sulaiman bisa syirik. Karena minta tolong kepada jin. Sehingga jin mengacu. Anak hati kerbihi kublah. Anak hati kerbihi kublah antakum amin. Maka saya datangkan keraton Ratu Bilkis kepada engkau. Wahai Sulaiman, sebelum engkau selesai dari mengadili. Dari majlis pengadilanmu. Maksudnya kata Nabi Sulaiman, ini terlalu lama. Saya ingin yang lebih cepat dari itu. Waduh. Angkat tangan. Semua kehebatan setan dan jin angkat tangan saat itu. Tapi Nabi Sulaiman ingin yang lebih apa? Yang lebih cepat. Lalu siapa yang bisa? Sahabatnya. Wali daripada wali Allah. Sahabatnya orang soleh. Dan ulama mengatakan namanya sebagian riwayat. Namanya Sayyidina Asaf. Asaf bin Barqa ya. Maju sini Asaf. Ya Nabi Allah. Saya bisa mendatangkan keraton Ratu Bilkis ke sini sebelum engkau membuka mata. Memejamkan mata sebelum memukau. Langsung seketika sudah ada di hadapan. Bisa-bisa Sayyidina Asaf di tuding musyrik lagi. Nabi Sulaimannya musyrik. Sayyidina Asafnya juga musyrik. Kenapa Sayyidina Asaf menjamin sesuatu yang di luar kemampuan manusia? Nabi Sulaiman minta kepada selain Allah sesuatu yang tidak mungkin manusia bisa melakukannya secara adat. Sayyidina Asafnya juga menjamin bisa mendatangkan keraton Nabi Sulaiman a.s. dijamin. Nabi Sulaiman terdengar gak dalam Quran mengatakan dengan insya Allah? Jawab. Atau dengan bi'idnillah, dengan izin Allah? Ngomong begitu gak Sayyidina Asaf? Tidak begitu. Apakah perkataan Sayyidina Asaf saat itu? Anak. Saya. Ati kabihi. Saya. Saya yang akan mendatangkan keraton Ratu Bilkis ke hadapanmu. Wahai Rasulullah. Saya. Saya. Tidak mengatakan anak ati kabihi bi'idnillah. Anak ati kabihi insya Allah. Lah. Anak ati kabihi. Kau belah ayyartad da'ilai katul sebelum kau buka kelopak mata. Ayo mejam semua. Baru buka. Secepatnya. Gitu kan. Memejamkan kelopak mata. Langsung membuka. Sudah ada di hadapanmu. Allah, 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 Allah. Mushrik. Padahal tolabu malayakdiru alaihi illallah. Karena sekarang ada pendapat. Kalau meminta kepada Allah. Perkara yang semua manusia tidak akan mampu. Kecuali Allah. Itu musyrik. Inna lillah. Itu kufur. Inna lillah. Kalau minta tolong kepada selain Allah. Itu kufur. Inna lillah. Ini salah dalam mendefinisikan. Ini menyesatkan akidah umat islam. Soal minta tolong tidak apa-apa. Yang menjadi masalah. Keyakinan hati. Ini perlunya pendidikan hati. Akidah dalam hati yang benar. Sudah dididik yang benar. Allah hakikat. Selain Allah adalah sebab. Sudah wis. Monggo. Monggo. Kamu minta tolong sama siapa. Dok. Tolong dok. Tidak musyrik. Ya wali Allah. Kepada wali yang sudah wafat. Ya wali Allah. Itu kan. Kami minta tolong ya wali Allah. Itu kan. Tidak musyrik. Ya nabi Allah. Itu kan. Adrikni. Itu kan. Ishfa'lana. Tolonglah saya ya Rasulullah. Minta tolong dari sekarang. Kepada Rasulullah. Rasulullah sudah wafat. Tidak musyrik. Dan nantipun pada hari kiamat. Rame-rame semua orang mengharapkan pertolongan Rasulullah. Datang kepada para Rasul. Pada Nabi Adam. Kepada Nabi Noah. Kepada Nabi Musa. Kepada Nabi Ibrahim. Kepada Nabi Isa. Kepada Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Ingat. Ingat. Pernahkah kalian menemukan hadis tersebut. Ini hadis soheh dan mutawatir. Tentang hadis syafa'at. Lalu mereka datang kepada para Rasul. Minta tolong. Minta tolong untuk semua makhluk pada saat itu. Yang meminta tolongnya sudah ahli akhirat. Yang dipinta tolongnya sudah ahli akhirat. Sekarang mendefinisikannya salah. Kalau minta tolong kepada yang hidup boleh katanya. Kalau meminta tolong kepada yang sudah mati syirik katanya. Indah Allah. Kalau begitu kamu mau syirik. Loh. Kenapa saya mau syirik? Ya iya. Karena kamu mah. Berarti meyakini kalau yang masih hidup. Punya kekuasaan seperti Allah. Bisa nolong gitu. Kalau yang sudah mati tidak bisa nolong gitu. Berarti kamu yang musyirik. Kalau kami mah bukan begitu. Ahli sunnah wal jama'amah. Selain Allah tidak bisa memberi manfaat. Tidak bisa memberi madarat. Yang hidup, yang mati. Di dunia, di akhirat, di alam manapun. Tidak ada. Kecuali Allah sebagai hakikat. Adapun manfaat dan madarat. Yang ada pada diri makhluk. Semuanya oleh Allah. Semuanya pemberian Allah. Semuanya dikondisikan oleh. Allah dibuat oleh Allah. Sehingga kami meyakini selain Allah hanyalah sebab. Dan kami meminta tolong kepada selain Allah. Hanyalah tawasul. Hanyalah tasabub. Dan kami tidak meyakini itu hakikat. Dan sama bagi kami ahli sunnah wal jama'ah. Kepada yang hidup, kepada yang mati. Sama. Saya sering minta tolong kepada orang-orang kafir. Apakah ini menjadi musrik? Sehingga banyak para ulama-ulama dulu yang punya muridnya jin. Para wali muridnya jin. Banyak. Termasuk leluhur buya di sini. Seyuna kholil bangkalan madura. Kalau musim panen padi. Panen raya itu. Karena santri sedang sibuk ngaji. Akhirnya. Tiba-tiba malam-malam datang rombongan. Rombongan yang bawa padi. Ini yang macam-macam nih bentuknya orang-orang nih. Menconceng bentuknya langsung. Jadi yang beresin padi yang lahan. Oh hektaran itu. Bangsa jin. Minta tolong kepada siapa? Kepada jin. Disebut musyrik. Dulu uyud buya. Ayahnya Mama Iyang Bojong. Itu Mama Hasan Manafi. Mama Hasan Manafi. Kalau mau panen itu ratusan hektare sawahnya. Dari gajah itu sampai terus. Ustaz Salimul Afib ke sana terus. Itu asalnya sawahnya sawah uyud. Dulu itu kalau nyangkul gitu kan. Nanam padi. Itu harus barang semuanya. Kalau tidak barang. Nanti yang punya sawahnya di blok. Di blok apa itu? Di blok itu dibawa ke sawah. Digiring. Lalu diikat kakinya. Dengan tambang. Lalu seperti ke kerbau gitu kan. Cepretan gitu di sawah. Itu kan ditonton oleh semua. Karena ini. Tidak taat kepada pemerintah nih. Istilahnya di blok. Istilah orang Sunda dulu. Nah ceritanya uyud dulu. Karena beliau ahli kholwat. Ahli wirid dan sebagainya. Akhirnya kelupaan itu. Tidak tergaram sawah itu. Yang lain sudah nyangkul. Sudah beres ngangler. Sudah beres meratakan. Sudah nanam padi. Dan ini masih ngagamlung. Masih belum diapa-apain. Padahal sawahnya ratusan hektare. Bukan satu hektare, dua hektare. Ratusan hektare bayangkan. Diperlukan ngerjainya juga berbulan-bulan. Diperlukan ini ratusan orang yang nyangkulnya. Kan? Bagaimana? Akhirnya rame. Besok Mama Hasan Manafi mau di blok oleh pemerintah Belanda. Besok nih. Beliau punya guru-gurunya. Yang Syafi'i Mahmud datang ke gurunya. Kadang itu kayak Yang Syafi'i Mahmud. Masya Allah. Ya Syekhi. Abdi dibelok enjingnya. Saya mau dibelok besok. Karena gini-gini. Kata Yang Syafi'i. Lalu bawa keni. Ada air. Doain. Kata Yang Syafi'i. Ini malam nih ceritanya. Besok nih mau dibelok. Kata Yang Syafi'i. Sudah ini kiprat-kiprat saja airnya di sawah itu. Kiprat-kiprat. Setelah itu yakin kepada guru. Guru ini ulama. Guru ini wali. Doanya mustajab. Yakin. Sudah masuk lagi ke khalawat. Begitu besok rame-rame. Itu pemerintah Belanda. Kepalurahnya semuanya kumpul. Orang desa masyarakat kumpul. Kesawahnya mau membelok. Uyud. Rame-rame. Ternyata tercengang semua. Karena ratusan hektare sudah beres. Di pelakan. Udah beres. Ditanemin padi. Udah beres. Di. Wuluku. Dulu di wuluku ya. Dari gali itu. Dicangkul. Udah beres. Mangangler. Diratakan. Udah beres. Udah beres. Di pelakan. Udah beres. Jadi sama dengan yang lain. Allah. Setelah itu bagaimana? Setelah itu. Beliau diijazahi doa tersebut. Sehingga setiap tahun beliau tidak turun lagi ke sawah. Jadi yang lain sudah selesai dulu. Yang lain sudah nanam dulu. Beliau mah di akhir saja. Tuhan. Di akhir. Hanya naruh cangkul satu. Uyud dulu begitu. Naruh cangkul aja satu di sawah. Ditaruh. Udah. Besoknya udah selesai. Dan. Allah. Dan ini bukti loh. Dan ini kakek muya kok. Ini bukti kok. Dan semua orang di zamannya semua tahu kok. Dan banyak lagi karomah-karomah awliya. Diantaranya mereka menggunakan apa? Bantuan dari bangsa jin. Kadang mereka menggunakan apa? Kekuatan malaikat. Dan seperti Sidina Asof. Sidina Asof menggunakan kekuatan malaikat. Begitu ditanya oleh Nabi Sulaiman Asof. Apa yang kamu baca? Ini pasti pake menyem-menyem nih. Pake menyem-menyem nih. Sidina Asof ditanya oleh Nabi Sulaiman. Asof apa yang kamu baca doanya? Kata Sidina Asof. Gak berani ngumpetin kepada Nabi Sulaiman. Seorang Rasul. Yang Sidina. Ya Nabi Allah. Saya mau membacakan. Yahayu Yaqiyum tiga kali. Ketika saya mau mengucapkan. Yahayu Yaqiyum satu kali. Allah mengutus malaikat. Membawa itu. Apa? Mencongkel tanah. Mencongkel tanah. Kedua-duanya. Satu yang di keraton Ratu Balki. Satu yang di tanah di hadapan Nabi Sulaiman. Sesuai ukurannya. Begitu saya mengucapkan. Yahayu Yaqiyum. Dan yang kedua kali. Yang satu kali turun malaikat. Yang kedua kali. Yang tiga kali dipindahin. Langsung. Kedua-lihatan. Oh yaayu Yaqiyum. Cuma Yahayu Yaqiyum. Kita mau mindahin utang. Orang punya utang sama kita. Tuh kan. Kadang-kadang dia punya duit tuh. Tuh kan. Kami susah terus. Kalau kita pagi. Ya pindahin aja lah uangnya ke kita. Ayo Yaqiyum. Satu juta kali gak jadi-jadi. Datangkan duit. Yaayu Yaqiyumnya jadi-jadi. Apakah beda Yahayu Yaqiyumnya? Enggak. Yahayu Yaqiyumnya sama. Cuma beda orangnya. Bukan beda orangnya sebetulnya. Hubungan orangnya yang beda kepada Tuhannya. Paham tidak? Jelas? Jadi bukan masalah dalam mencintai, mengakungkan, atau meminta tolong. Tapi dalam meyakini bahwa selain Allah bisa memberikan manfaat madarat secara hake. Hakikat. Ini yang menjadikan musyrik. Kalau hati sudah yakin hakikat adalah hakikat. Selain Allah adalah sebab. Wiss. Aman. Aman silahkan. Anda mau bilang kepada Ya Wali Allah, Ya Rasulullah. Silahkan aman. Barusan juga dalam Barisanji. Fa'agizni wa'ajirni minta tolong kepada Nabi. Abdukal miskinu ya rujufatla kal jamal ghafirah. Tidak kan? Fikakun ahsan tuzani ya bashir ya nadhir. Itu kepada Rasul itu. Kepada Rasul itu. Dan bukan kepada Allah itu. Itu Waliyullah yang menyusun Barisanji yang menyusun Qosidah yang barusan itu. Allah 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 Allah. Faham? 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 Jadi bagi yang penasaran, datang ke sini. Kalau ada yang menganggap salah perkataan saya. Keimuhiddi nih. Siapa saja. Ustadz. Apalagi Ustadz. Ini Ustadz kurang ajar nih kalau dia. Kurang ajar nih. Bener nih. Menyesatkan umat nih. Ini tulis nih perkataan Buya. Mewakili semua ulama ahli sunnah wal jamaah dari awal ilayumil qiyamah. Datangkan ke sini. Atau Buya datangkan ke dia. Ayo kumpulin. Diskusi secara terbuka. Ingat. Ilmiah dengan ilmu. Dengan Quran dan sunnah. Ini perkataan Buya catat nih. Catat nih. Supaya semuanya mengetahui kalau ada Ustadz mengatakan salah Kim Widin ini. Salah ini. Mushrik ini dan sebagainya. Datangkan datangkan. Datangkan. Kalau enggak mau datang. Diboboks ya. Kalau semuanya di luar berkohar-kohar. Nyebut ini kiai musyrik. Ini kiai kafir. Ini Ustadz. Ini musyrik. Ini ulama musyrik. Ini keulama kewali menyebut musyrik. Muslimin disebut musyrik. Gara-gara tawasul disebut musyrik. Hadirkan. Siapapun itu. Oh ada sheikh. Dari mana sok sheikh. Saya ada lain nabi, lain rasul. Kadil. Bawa. Bubub ke dia. Kenapa? Kurannya itu-itu juga kok. Hadisnya itu-itu juga. Sebelum mereka ngomong. Buya sudah tahu dasarnya. Karena Buya membaca buku-bukunya. Mendengar kalimat-kalimatnya langsung. Sudah jelas. Tidak perlu tabayun lagi. Karena lihat loh Buya. Begini nih pendapatnya. Pantesan banyak yang tertipu umat Islam. Makanya Buya sering ngomong kepada muslimin. Semuanya jangan salah berguru. Jangan salah berguru. Terutama dalam urusan tauhid. Karena sekarang banyak yang mampu tauhid, tauhid, tauhid. Tapi melenceng dari tauhid yang benar. Banyak yang mengaku sekarang sunni, sunni, sunnah, sunnah, sunnah. Melenceng dari sunnah rasul yang benar. Banyak yang mengaku salafi, salafi, salafi. Tapi tidak sesuai dengan ulama salaf. Ingat. Ngakunya salafi. Ngakunya sunnah. Sehingga banyak yang diajak hijrah, hijrah, hijrah. Aduh ini hijrah keluar dari mulut buaya masuk ke mulut singa ini. Bahaya ini. Bahaya ini. Kalian harus hijrah itu. Tapi kalian hijrah harus dengan guru ulama yang betul-betul terpercaya. Ulama ahli sunnah wal jamaah. Jangan ngikut-ngikut karena keren. Karena apa? Wah, keren. Wah, ini keren. Keren, keren, keren. Oh, ini hadis, Quran, hadis, Quran, hadis. Dianggap ulama ahli sunnah wal jamaah tidak tahu hadis dan Quran. Enggak. Ulama ahli sunnah wal jamaah tahu posisi kapan mengeluarkan hadis, kapan tidak. Ini ulama ahli sunnah wal jamaah. Tidak orang yang tukang ramai dikasih hadis, kasih Quran. Haram, ini hadisnya, ini Qurannya, itu do'im, ini soheh, dan sebagainya. Enggak, kalau ulama ahli sunnah wal jamaah, tidak begitu didik umat. Kalau wahabi didik umat, bukan begitu. Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis. Dan orang bodoh tercengang. Menganggap, wah ini berarti saya dari dulu itu tidak berdasarkan Quran, hadis. Berarti saya tersesat. Berarti orang tua saya ngacok. Berarti guru-guru saya ngacok. Ngacok. Berarti semua yang sudah disebutkan wali-wali ulama-ulama ngacok kabe. Seluruh pesantren di buka bumi ngajarin, ngacok kabe. Nah ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Karena salah mendefinisikan bukan cuma orang yang ada di zamannya saja, yang dituding ahli neraka, tapi seluruhnya. Dibaik yang ada di masa itu, maupun di masa yang akan datang, maupun di masa yang sebelumnya. Semua dianggap musyrik nantinya. Terima kasih. Terima kasih.